Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya YSD channel yang berbahagia ini ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga cerita yang saya kutip dari berbagai sumber ini ya Mengandung kebenaran dan semoga Allah mengampuni saya Bila saya salah mengutip atau Melakukan beberapa kesalah dalam cerita ini Sahabat-sahabat sekalian Kita akan kasih renungan kali ini Atau semacam renungan lah Bahwa berhati-hatilah di dalam perbedaan pandangan fikih ya Sahabat-sahabat sekalian Kita tahu bahwa sekarang Perbedaan pandangan fikih ya Bisa menyebabkan sekarang ini ya Perbecahan dan mengkafir-kafirkan orang Dan tidak saja di zaman sekarang Bahkan di zaman Khalifah ya Asyidin ya Ali Rahimullah Kita tahu ya bahwa Di zaman Ali ya Kurang lebih itu 6-5-7 Masehi ya Setelah terbunuhnya Usman bin Afan Radiyallahu anhu Kita melihat bahwa satu perang ya Yang menurut beberapa riwayat atau pandangan ya Dari beberapa ulama Bahwa penyebab dari perang Sifin itu Sebenarnya adalah perbedaan daripada Pada dasarnya perbedaan fikih ya Kita tahu bahwa Pembunuh Usman ya Itu Menurut pandangan Momowiak bin Abi Sofyan Radiyallahu anhu Dan itu bahwa Bersembunyi di Kebunyali Ya jadi Ketika Usman terbunuh dan Formatur Apa namanya Pengangkatan Khalifah Itu mengangkat Ali Momowiak yang pada waktu itu Kalau tidak salah Di Suryah Di Sifin itu Itu Ali meminta untuk berbaik kepada Ali Ali Radiyallahu Ya Ra' Dan tetapi Momowiak ya Ra' itu Meminta syarat bahwa Saya akan berbaik kepada Anda Dengan Dua syarat Yang pertama adalah Saya akan Berbaik kepada Anda Apabila Anda Menyerahkan atau Mencari pembunuh Daripada Usman Usman itu adalah klan Daripada Usman Radiyallahu anhu Dan Maunya Itu kan satu klan Itu ya Jadi Dan yang kedua adalah Momowiak meminta Kepada Ali juga Bahwa Ali Radiyallahu anhu Bahwa Setelah Kalian menemukan dia Maka serahkan pembunuhnya Kepada saya Karena saya adalah Orang yang berhak Yang melakukan Kisah terhadap Apa namanya Pembunuhnya Apa namanya Usman Nah ya Usman ya Jadi seperti itu ya Jadi syarat itu Sedangkan Dalam kubu Ali Berpikir bahwa Yang ditambahkan adalah Prosesan dulu Karena Di saat itu Mulai banyak ya Apa namanya Hal-hal yang Berhubungan dengan Kaman dan negara Sehingga itu ditunda Dan yang kedua Kalaupun Pembunuhnya ditemukan Maka tentu Negara ya Atau Khalifah lah Yang berhak Menghukum dia ya Bukan Tentunya Apa namanya Kisos dari keluarga Atau Ali waris Atau Semacam itulah ya Nah Sahabat-sahabat sekalian Ya Karena tidak ada Titik temu Di antara Ali Radiyallahu anhu Dan Usman Dan Maaf Dan Maumuyah bin Abi Sofyan Radiyallahu anhu Maka terjadilah Perang Sifin Yang terjadi Selama tiga hari Ya Di sekitar tahun 657 Yang di pihak Maumuyah Memakan korban Kurang lebih 45 ribu Pasukan Ya Dan Di pihak Ali 2500 Ya Kita tahu juga Bahwa Di pasukan Ali Itu dipimpin oleh Pasukan Maumuyah Ammar bin Ash Sedangkan Di pihaknya Ali Dipimpin oleh Malik bin Al-Hari Disini ya Sahabat-sahabat sekalian Sekali lagi Bahwa Hati-hati ya Di dalam Apa namanya Di dalam Perbedaan fikir ini Ya Jangan sampai Hal Perbedaan fikir ini Membawa kita Kepada Perpecahan Atau bahkan Saling membunuh Dan saling menghabisi Dan Sejarah membuktikan Bahwa Jangankan kita ya Yang keimanannya Jauh di bawah Ali Radiallahu Dan Maumuyah Mereka saja ya Para-para Orang suci lah Kita anggap ya Yang sangat Kita anggap Kemudialah Pada zamannya itu Bisa terjebak Dalam Kondisi-kondisi Seperti itu Ini hanya Sebuah renungan Ya Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita Jangan Selalu Memonopoli Kebenaran Akhir kata Wabillahi Taufiq Assalamualaikum Wabillahi Wabarakatuh